Setiap hari bank selalu dipadati oleh orang-orang. Selain untuk menabung, bank juga berfungsi sebagai pemberi modal atau kreditur. Tapi tau gak sih teman-teman milenial tentang sejarah Bank Indonesia? Embryo Bank Indonesia mulai muncul dengan didirikannya Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946. Sementara itu Bank Indonesia baru disahkan menjadi bank sentral oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang pada 1 Juli 1953 seiring dengan nasionalisasi Deyafas Bank. Deyafas Bank sebelumnya adalah bank sentral yang dikuasai oleh Belanda. Termasuk selama masa perang mempertahankan kemerdekaan atau masa revolusi fisik sebelum terjadinya penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Pemerintah menunjuk Bank Indonesia untuk mengelola sistem perbankan nasional dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan perbankan, serta menyatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran perbankan. Tugas-tugas tersebut dijalankan secara terintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Selain tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan taras hidup. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!